hai oke halo semua apa kabar semoga sehat semua ya dan teki yang sudah mampir ke channel ini oke yang baru bergabung di channel ajaomet ini silahkan di subscribe ya dan jangan lupa di share videonya oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajaomet tutorial di video kali ini saya akan membuat kuil cover dengan duketnya atau dengan insert covernya dua sekaligus oke jadi kita kuil covernya ini menggunakan bahan katun pink oil dengan warna pink dan disini ada coraknya gitu ya ada dia ada corak caturnya kecil gitu oke dan disini kuil covernya ini menggunakan tali di setiap sudutnya ada 8 titik tali dan di sebelah atas disini menggunakan kita yaitu resleting dan resletingnya ini saya menggunakan YKK dan bagus dia kualitasnya untuk resleting merk YKK dan seperti ini ya kuil covernya dan saya tidak nanggung ya buat tutorialnya ini dua sekaligus yaitu kuil cover dengan duketnya atau dengan insert covernya dan disini duketnya atau insert covernya ini sudah selesai juga sudah jadi nih seperti ini hasilnya dan disini ada talinya juga ada 8 titik Oke ini ya duketnya atau si insert cover dan si duket ini sama ya kayak kuil cover jadi ini dia di setiap sudutnya ini ada kalinya 8 titik nih ada satu di sudut terus di tengah-tengah seperti ini ada dua nah terus di atas ini juga nih ada tiga terus di tengah-tengah ada empat di sudut lagi ada lima di tengah-tengah lagi nih ada enam di sudut lagi nih ada tujuh dan di pas tengah-tengah sebelah bawah ini ada lapan cornya ini Oke langsung saja sekarang ke tutorialnya Bagaimana cara membuat duket atau insert cover ini yang pasti sama dengan bel cover pada umumnya tetapi yang membedakannya ini ini dia menggunakan lapan titik tali Oke langsung saja kita sekarang tutorialnya dan jangan lupa saya mohon dukungannya supportnya dengan men-share video ini dengan di-like ya videonya dan di-share videonya yang pasti yang mau request silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk selalu men-support dengan subscribe Oke dan ini bahannya sudah kita cutting ya jadi untuk duket atau insert cover ya jadi ada dua lembar seperti ini dan ini ukurannya 240 kali 240 atau 2 meter 40 kali 2 meter 40 dan disini ada dua lembar jadi masing-masing per lembarnya ini ini per lembarnya ini 2 meter 40 ya persegi ya 2 meter 40 kali 2 meter 40 dan yang lembaran ini pun sama ya 2 meter 40 kali 2 meter 40 ada dua lembar dan disini Hai disini yang satu lembarnya saya sudah kasih tandai disininya nih ada ada tandanya ada tanda yang ada 8 titik nantinya tandanya dan ikuti terus videonya dan disini saya sudah siapkan talinya talinya ini ada 8 titik ya atau ada 8 lembar ya kalinya karena Oh insert cover ini atau si dupetnya ini untuk isian si kuil cover ya dan lanjut saja sekarang ini disingkirkan dulu si ini talinya dan ini bahannya sudah saya jelaskan ya di perlembar nya 2 meter 40 kali 2 meter 40 persegi empat dan disini disini saya sudah potong juga ini untuk datronnya atau untuk silikon yang padding medium NS9 OS ini udah saya siapkan dan untuk link pembelian silikon atau usidakron ini silahkan di bawah deskripsi video ada ya link pembelian untuk si silikon padding NS9 sini oke dan lanjut saja sekarang kita ke tutorialnya Oke dan ini si busanya atau sidakron padding NS ini udah saya kating ya ini 2 meter 40 kali 2 meter 40 juga penis silikonnya kita taruh di bagian bawah seperti biasa dan kemudian kita ambil ini satu lembar kita ambil satu lembarnya ini taruh di sebelah bawah satu dan kemudian ini satu lagi ditaruh di atasnya bahan ini ya diatasnya kain yang putih ini ini yang untuk satu lembar lagi hai 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 taruh jadi seperti biasa ini ada silikon di sebelah bawah terus kemudian lembarannya pertama ya satu lembar terus kemudian ditimpan lagi untuk lembaran yang kedua dan prosesnya ini sama ya kayak jahit bed cover pada umumnya tetapi yang membedakannya itu ada 8 titik tali ya dan ini seperti ini udah saya jelaskan ya oke dan kemudian sekarang kita taruh di atas pilihan seperti ini oke kemudian dimasukin Oke kita masukkan ke sepatu ini dan kemudian dijepit dan dijahit dikit dan ininya diterunkan dikit biar agak ini dan kemudian disini di sudutnya ini dipasang tali ya Nah eh tali ini dan kurang lebih panjang tali ini 50 cm ya 50 cm ini ditekuk dua seperti ini kemudian dimasukkan ke sini di pas sudutnya ya pertama dimasukkan ke sini untuk talinya nah kemudian dijahit oke dan kita balik ke sini oke dan silikonnya ini dikondorkan dikit kemudian dijahit nah seperti itu oke dan seperti jahit bed cover pada umumnya ya sama ya prosesnya atau kliknya teorinya juga sama ya dan sepatunya ini juga yang selalu saya ingatkan kalau jahit bed cover itu harus selalu bisa diangkat pakai tangan ya jadi tekanan sepatunya jangan keras harus bisa diangkat pakai tangan oke dan pas di tengah-tengah ini nih ada tandai bisa dilihat ya ada tanda di sini ini untuk naruh si talinya lagi oke dan ini bagian atas yang sudah kita tanda ya talinya taruh di situ kita ketekin dikit dan selanjutnya dijahit seperti biasa ya seperti ini prosesnya sama kayak jahit bed cover pada umumnya oke dan disini juga di sudut tani di sudutan ini ini bahannya berlebih sedikit kita potong saja oke dan pas sudutan ini kita pasang dulu talinya ya kita masukin untuk si talinya nah seperti ini bentuknya terus dimasukin ke sini oke dan kemudian diputar ke sini sama ya pokoknya intinya sama prosesnya sama ya proses penempelan bahan dengan si jahit bed cover pada umumnya sama persis triknya teori-teori itu sama cuman yang membedakannya itu hanya saja di setiap sudutnya itu dipasang tali model ini ya jadi intinya satu insert cover ini atau dupet ini ada 8 titik tali untuk mengikatkan dengan si kuil covernya gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan selesai sudah cara menempelkan kain ke silikonnya atau ke dacron yang padding NN9OS ini dan kemudian sekarang kita tinggal membalikannya dan disini sudah saya jelaskan tadi ya disini saya sudah kasih golongan sebelah mana oke sebelah sini golongannya ya nah ini golongan ini jadi ini tinggal tangan saya masukin aja memasukkan aja ke bawah sini sama ya kayak proses diet bed paper pada umumnya yang biasa saya buatkan tutorialnya dan ini tinggal ditarik aja seperti ini udung sebelah bawahnya dan kemudian kita ambil lagi dari sudut sebelah bawah ini dan kita tarik lagi dan kita tarik lagi seperti ini oke dan kita tarik aja pelan-pelan perlahan sambil diputar seperti ini ditarik aja karena tadi kita buat tubangnya juga lumayan sepit biar tidak terlalu besar ya untuk menutupnya dan ini sudah dibalikan seperti ini dan kemudian di setiap sudutnya kita dorong nah ini sudah kelihatan ya ada talenya di sudut oke dan ini sudut bagian bawah sebelah kanan nah disini juga nih ada talenya oke dan di sudut bawah bagian kiri ini juga ada talenya seperti ini oke dan untuk sudut bagian atas sebelah kiri oke ini juga sudah ada talenya oke dan kita tepas-tepas oke kita tepas-tepas aja muter keliling ya kita kemudian kalau udah di tepas-tepas seperti bagian ya biar pinggiran ininya ngisi nih biar si silikon fading endesnya ini mendorong ke pinggir jadi bisa kita tepas-tepas kemudian kalau sudah tepas-tepas silikonnya juga sudah ngisi ke pinggirnya kita tinggal menjahitnya lagi diawali dengan menutup si lubangnya ini oke oke kemudian disini kita tinggal menutupnya silikonnya keluar kita didorong ke dalam seperti ini seperti ini tinggal menjaiknya oke seperti ini diiketin aja ya langkah-langkahnya seperti ini kurang lebih oke dan ini ada benang kita buang-buang aja oke nah ini ada talinya aja dan seperti biasa mulai dari pinggiran disini ya dan ini kurang lebih dari sini ke jarum ini kurang lebih ini antara 10 cm ya kurang lebih antara 10 cm nah bisa dilihat oke dan dijahit disini kurang lebih dari pinggiran ini ke jarum ini 10 cm ya dan dari sini ke jarum ke sini kurang lebih 10 cm dan kemudian kita tinggal menjahitnya oke menjikjaknya seperti ini ya jikjagannya bisa dilihat juga oke nah seperti ini ya jahitannya dan begitu seterusnya ya nah seperti ini jikjagannya tutup di bagian pinggirnya oke disini juga ada tali ini di bagian tengah-tengah di bagian atas jika ada pertanyaan katanya kenapa katanya kok jahitannya harus dijikjag seperti ini ya dijikjag begini ya di apa meliuk-meliuk menggelombang-gelombang ini kenapa harus begini kenapa tidak lurus saja banyak kan pertanyaan seperti itu sebenarnya boleh saja mau jahitannya dilurusin seperti ini juga boleh lempeng gitu kan gak masalah tetapi dibuat jikjag seperti ini ini hanya variasi dari skill penjahit ya jadi biar menjadi pemanis saja untuk si jahitannya ya jadi untuk si jalan mesinnya ini jadi dia ada seninya ya jadi intinya ada seninya gitu kan ada jikjag-jikjagannya seperti ini jadi tidak menonton jahitannya lurus tetapi kalau misalnya yang request-nya mau dijahitnya lurus boleh gak masalah seperti ini dan kemudian ini dipalik nah ini juga di sudut ini juga ada tali oke jadi seperti ini ya proses secara pembuatannya kurang lebih ya seperti ini dan ikuti terus videonya jangan lupa untuk di share videonya ya biar bermanfaat oke dan selalu saya ingatkan sebelum kita memulai sebelah bawahnya ini sebelah bawahnya ini kita sapu dulu seperti ini jangan sampai si bahannya menepuk ke sebelah sini ya kalau misalnya ada bahan yang menepuk ke sebelah sini nanti malah kejahit gitu jadi dia hasilnya jelek ya intinya nanti banyak bahan dari yang lain yang semestinya bukan untuk dijahit tetapi ini malah tertarik gitu jadi dia menyebabkan mengkerut jadi di sebelah sininya kita tebas-tebas dulu nih sebelah bawah ini kita ratakan dulu kalau sudah rata kemudian baru kita dan kemudian usap-usap seperti ini dan begitu ya seterusnya oke jadi diusap-usap bagian bawahnya diusap-usap kemudian kita tinggal jahit dan diusap-usap bagian bawahnya dan kita jahit dan begitu ya seterusnya cara menjahitnya ketika kita menjahit atau meng-quilting ya untuk si dupet atau insert cover ini oke dan ini untuk jahitan satu yang ini sudah selesai kemudian kita akan jahit untuk di tingkat kedua jahitan kedua ya dan seperti biasa dimasukkan seperti ini dan dari jahitan satu ke jarum seperti biasa kalau saya satu jengkal nah seperti ini jaraknya ya satu jengkal dan dari depan juga sama satu jengkal juga dan kita tinggal menjahitnya seperti ini tadi saya getok sepatunya gak mau turun jadi saya getok sepatunya turun tadi itu bukan tips ya bukan teori tadi sepatunya gak mau turun saya getok jadi turun karena habis keangkat oke dan begini ya secara oke terima kasih telah menanggap sampai kemudian saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal buat satu quilting lagi satu jahitan lagi disini seperti biasa dari jahitan sini ke jarum satu jengkal dan disini satu jengkal selamat menikmati selamat menikmati oke begini ya prosesnya semoga saya ambil suit dari sebelah atas semoga lebih lebih jelas ya untuk proses secara quilting cara menjahitnya si bed cover ini atau ini insert cover yang upet dan kemudian kita tinggal selamat menikmati oke dan sudah finish jahitannya ada satu jahitan ada dua ya ada tiga ada empat jahitan oke dan selesai sudah ya cara menjahitnya duvet ini atau insert cover ini oke so dan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat quil cover dengan ukuran 240x240 dengan menggunakan bahan cartoon king coil ya bukan king coil sutra tetapi king coil cartoon seperti ini motifnya dengan warna pink dan dia ada corak ada corak catuk gitu ya dan ini sudah jadi dan seperti ini hasilnya dan di sudut ini ada tali di atas dan di atas sebelah sini disini ada resleting menggunakan resleting YKK oke nah ditutup seperti ini dan untuk bagian atasnya seperti ini ya dan di pinggiran sudut sebelah atas ini ada tali terus di sebelah sini juga ini ada tali oke dan ini juga ini ada tali ya intinya untuk kuil cover ini ada 8 titik tali kenapa pakai tali jadi tali ini untuk mengikat ke duvetnya contoh ini ini saya sudah juga buat duvetnya nah ini duvetnya ini nanti akan diikatkan ke sini ya intinya diikatkan ke sini jadi duvetnya itu sama mengikat ke kuil covernya dan seperti itu cara pemasangan saya akan buat tutorialnya juga cara memasang kuil cover dengan duvetnya atau dengan resletnya oke langsung saja sekarang kita ke tutorial cara menjahit kuil cover dengan ukuran 240x240 dengan menggunakan bahan king coil kartun selamat menyimak oke dan ini bahannya untuk kuil cover ini menggunakan bahan kartun king coil atau king coil kartun dan bahan kartun king coil ini sama lebar bahannya 2,8 seperti king coil sutra karena king coil itu ada dua macam ada kartun king coil dan ada king coil sutra dengan lebar bahan yang sama 2,8 lebar bahannya dan lanjut saja ini untuk ukuran kuil cover 240x240 jadi untuk kuil cover ukuran 240x240 itu ada dua lembar sama kayak misalnya jahit bed cover sama kayak bed cover kalau bed cover juga kan ada dua lembar ada sisi sebelah atas dan sisi sebelah bawah gitu kan sama ya seperti sarung kasur juga sama kan ada sisi sebelah atas dan ada sisi sebelah bawah dan kuil cover juga sama ya ada sisi sebelah atas dan ada sisi sebelah bawah dan untuk ukuran 240x240 kita potong dulu untuk bagian sisi atas 1 meter 2 meter 2 meter 240 ya oke 2 meter 240 oke dan ini untuk sisi bagian atas 2 meter 40 ya tetapi karena ini lebar bahannya 2,8 jadi kita akan memotongnya 2 meter 240 juga jadi satu ini dua ini lebar bahan 2,8 karena kita mau buat kuil covernya ini 240x240 jadi kita membuang 40 cm oke disini nah 40 cm kita akan buang oke kita samakan nah seperti ini oke oke ini 40 cm dari lebar bahannya sudah kita ambil ya oke jadi ini kita ukur ya 1 meter 2 meter 40 panjangnya ya dan lebarnya 1 2 2,4 jadi lebar sama panjang sama ya jadi 2 meter 40 persegi ya jadi 2 meter 40 kali 2 meter 40 dan ini disini kita tepuk kesini oke yang 2 meter 40 kali 2 meter 40 nah dibuat seperti ini oke dan ditekuk kesini kenapa ini saya tepuk-tekuk karena disini kita akan kasih tanda ya nah dibagian disini kita kasih tandai oke dan sebelah sini juga kita kasih tandai jadi intinya tandainya itu ada 8 titik ya dari setiap sudut ada 4 terus pas di tengah-tengah sebelah kanan terus pas di tengah-tengah sebelah kiri ada 6 berarti ya ada 5 ada 6 terus pas di tengah-tengah sebelah atas ada 7 terus pas di tengah-tengah bagian sebelah bawah jadi ada 8 titik tali ya untuk wheel cover ini dan ini 24 x 24 oke ini sudah selesai kemudian ini kan untuk bagian yang atas tadi ya untuk bagian sebelah atas dan ini untuk bagian sebelah belakang sama ya cara motongnya itu 1 meter 2 meter 40 cm oke kita kasih tandai karena ini bahannya berlebih jadi kita akan buang oke ini yang 2 meter 40 karena ini kan lebar bahannya 2,8 jadi kita akan membuangnya 40 cm lebar bahannya 1 meter 2 meter 80 cm sama ya dengan yang tadi lebar bahannya 2 meter 80 cm karena ini wheel covernya ukuran 2 meter 40 x 2 meter 40 jadi kita akan membuangnya untuk bagian sebelah bawah juga 40 cm oke kita tepuk sini kita akan memotong bagian yang 40 cm oke ini dari lebar bahan yang 2,8 nya sudah kita ambil 40 cm dan yang pasti ini ukurannya saya ulang ya biar paham 1 meter 2 meter 40 panjang dan lebarnya 1 meter 2 meter 40 ya jadi yang pasti untuk ukuran wheel cover mau berapapun itu ukurannya mau yang 230 x 230 jadi hitungannya untuk yang bagian sebelah atas 2 meter 30 x 2 meter 30 untuk bagian sebelah bawah 2 meter 30 x 2 meter 30 dan di video kali ini wheel covernya ini 2 meter 40 x 2 meter 40 persegi 4 ya jadi kita untuk lapisan sebelah atas 2 meter 40 dan untuk lapisan sebelah bawahnya pun sama 2 meter 40 x 2 meter 40 dan lanjut sekarang kita tinggal mengobras untuk pinggiran sebelah atasnya karena kita akan memasang red slating untuk di bagian atas wheel covernya oke dan kita akan mengobras untuk bagian pinggiran sebelah atasnya oke disini kita tinggal mengobras oke dan ini satu lembar sudah kita obras dan satu lembar lagi sama ya di bagian atasnya juga dan yang pasti di pinggirannya karena ini kan ukurannya 2 meter 40 x 2 meter 40 jadi mengobrasnya bebas untuk bagian mana aja dan kebetulan ini corak motifnya juga dia motif yang bebas tidak ada motif tertentu ya jadi ini bagian atasnya oke selesai kita mengobrasnya dan lanjut sekarang kita ke menjahitnya oke dan sekarang saya sudah di mesin jahit dan disini saya sudah siapkan disini ada daun red slating saya menggunakan daun red slating yang merek YKK dan disini saya sudah siapkan ya kepalanya juga saya menggunakan kepala red slating merek YKK oke dan taruh disini oke dan ini benangnya sudah saya pasang dan ini bahan kueil covernya yang sudah kita obras ini bagian atasnya bisa terlihat obrasannya dan bahan king coil katun ini dia ada luar dalamnya juga sama kayak king coil sutra juga ada luar dalamnya tetapi luar dalamnya itu jadi gini ya untuk luar dalamnya bahan king coil jadi dia itu ada luar dalamnya tetapi hampir sama ya kalau misalnya kita mau sebelah sini untuk bagian atasnya juga bisa kalau misalnya sebelah sini untuk bagian atasnya atau bagian luarnya juga bisa jadi dia itu bulat-balik sama ya motifnya tetapi kalau sebelah sini dia mengkilatnya agak kurang ya tetapi di sebelah sini mengkilatnya itu lebih banyak ya untuk permukaannya jadi biasanya untuk bahan king coil untuk bagian permukaan sebelah luarnya yang mengkilatnya lebih banyak gitu ya dan kalau lanjut saja disini kita sudah pakai sepatu sebelah dan kita akan dan kita akan menjahitnya ya disini oke oke seperti ini nyalakan dulu mesinnya jadi ini daun slating ya jadi dijahitnya itu disebelah sininya cumpangin bahannya ke sebelah sininya ya jadi kurang lebih digunikan nah seperti ini jadi yang dijahitnya itu sebelah sininya nanti sebelah lagi dijahitnya di sisi sebelah sini oke taruh daun slatingnya dijepit pakai sepatu kemudian bahannya ditaruh sebelah sini oke kemudian kita tinggal menjahitnya seperti ini cara pemasangan daun slatingnya oke kalau sudah nyampe seperti ini kita tinggal dipotong aja daun slatingnya dan kemudian kita selesaikan menjahitnya oke dan ini untuk sebelah dalamnya seperti ini seperti ini ya ini untuk bagian dalamnya dan ini kalau kita balik ini untuk sebelah luarnya ya jadi ditempelkannya sebelah sini dan sekarang kita akan menempelkannya di bagian sebelah atas ini ya untuk yang satu lembar lagi oke seperti tadi ya sama ya oke dan ini untuk bagian yang satu lembarnya lagi dan disini sudah saya obras juga tadi ya nah ini seperti ini ini daun slating dan ini taruh di atasnya seperti ini jadi dibuat urung gitu ya nah oke ini sudah selesai pemasangan daun dari slatingnya ya kalau kita buka ini seperti ini ya jadi seperti ini ya jadi ini untuk bagian sebelah bawah dan ini bagian sebelah atas bebas ya maksudnya untuk bagian bahan ya lapisan sebelah bawah dan ini lapisan sebelah atas jadi bebas mau ini sebelah mau ini dijadikan lapisan sebelah bawah boleh dan ini juga dijadikan lapisan sebelah bawah juga boleh jadi intinya sama ya jadi ini ukuran wheel covernya 2,40 x 2,40 x 2,40 kemudian dipasang daun resleting disini nah sudah digabungkan seperti ini dan sekarang kita tinggal menjahitnya disini ya di sekelilingnya dibuat kayak urung seperti itu ya dan sekarang kita pasang dulu disini untuk kepala resletingnya dan cara masangnya itu dimasukkan dulu sebelah kiri kemudian dimasukkan juga sebelah kanan oke dan dorong-dorong perlahan kalau sudah terlihat disini ujung daun resletingnya tinggal ditarik tinggal ditarik seperti ini oke dan di sebelah sininya lupa tadi saya jelaskan ya di sebelah sininya kita jahit kenapa dijahit karena kalau misalnya kita gak jahit di sebelah sininya nanti si kepala resletingnya mau makan bahannya jadi tertarik seperti ini ya contohnya kayak ini nih jadi macet dia gak bisa ditarik karena bahannya nyangkut ke kepala resletingnya dia memakan ya kesini ya oke jadi ininya kita tarik disini oke oke dan ini sudah selesai ya untuk jahitan bagian pinggiran resletingnya nah seperti ini sudah kita jahit pinggirannya jadi cara menutup resletingnya nanti mudah ya cara ngebukanya cara menutupnya nah seperti ini ya kalau pinggirannya dijahit jadi kepala resletingnya ini tidak memakan pinggiran si kainnya ya jadi kainnya ini tidak tergerus kemakan sama kepala resletingnya nah seperti ini jadi oke sekarang kita tinggal menjahitnya untuk di untuk sekelilingnya ya jadi ini diurungkan atau disarungkan oke dan sekarang kita akan menjahitnya untuk pinggirannya ya sekelilingnya dan sebelum kita menjahitnya kita siapkan dulu disini saya sudah potong ya talinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 tali dan panjangnya tali ini masing-masing 50 cm dan kita tempel di bagian sudut sebelah atas dulu oke disini untuk tali pertama di sebelah sudut atas dan kita ini menjahit dari pinggiran sebelah kanan oke kemudian dari pinggiran sebelah kanan ini pas di tengah-tengah kita pasang tali juga oke dan ini bagian sebelah bawah kita pasang tali juga disini oke pas di tengah-tengah bagian sebelah bawahnya yang tidak dipasang resleting ya bagian bawahnya dipasang tali juga tadi ya oke dan disini bagian sudutnya bagian sebelah kiri sudut bagian bawah ya kita pasang tali juga dan kita pukul disini dan cara menjahit kuil cover ini cukup sangatlah mudah karena ini cuma dijahit urung aja ya beda dengan kuil cover yang model frame dia harus dibalik ya setelah dijahit seperti ini tetapi kalau yang model tanpa frame pinggirannya setelah dipasang resleting kita tinggal menjahit diurungkan ya untuk sekelilingnya seperti urung bantal atau urung kasur seperti itu ya orang lebih oke dan ini tengah-tengah bagian kiri tadi ya yang kita pasang tali juga oke dan ini kita sudah mau finish ini bagian atas ini bagian atas kita pasang tali juga kita sudah ketemu lagi di pinggiran bagian atas oke ini sudah kita pasang tali dan di tengah-tengah ini dipasang tali juga ya pas seletingnya oke di tengah-tengah ini juga dipasang tali oke cara jahit kuil covernya sudah selesai dan ini bagian atas yang ada resletingnya dan ini tali bagian sebelah atas ada satu ya terus di tengah-tengah ini juga yang ada resletingnya paksang tali juga ada dua terus yang sudut bagian kiri juga ada talinya ya ada tiga terus sebelah bawah ini yang bagian kiri ini di tengah-tengah ada empat terus sebelah sini juga bagian bawah ada lima ya terus di tengah-tengah bagian bawah ini ada lima ada enam dan sebelah sudut bagian kanan nih di bagian bawah ada tujuh dan ini di bagian kanan pas tengah-tengah ada talinya juga ada lapan ya jadi yang seperti ini ya oke ini kita ini bagian resletingnya nah seperti ini dan ini pinggirannya tinggal di obras saja kemudian tinggal dibalik ya nah seperti ini ya cara jahit wheel covernya oke dan sekarang kita untuk di obras dulu ya bagian pinggirannya oke sekarang kita sudah di mesin obras dan sekarang saya akan mengobras bagian pinggiran ininya ya bagian pinggirannya kita akan obras oke dan disini kita sudah selesai mengobrasnya untuk bagian pinggirannya dan artinya ini sudah finishing dan sudah selesai cara menjahit wheel covernya dan ini tinggal dibalikin saja oke dan ini wheel covernya sudah selesai kita jahit ya sudah kita finishing sudah kita obras ya dan kemudian disini tinggal kita buka aja resletingnya oke kita buka resletingnya dan disini kita tinggal membalikin aja oke seperti ini ya dan selesai dan kita tinggal nutup dan ini sangat gampang sekali cara menutupnya oke dan sudah jadi ya sudah kita jelaskan dari mulai cutting tadi ya sampai finishing kurang lebih seperti ini ya cara jahit wheel cover dan ini wheel covernya sudah selesai selesai